Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang di Abil Maywa channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan Channel pendidikan tempat kita berbagi Tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips Dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate Informasi terbaru seputar P3K Guru Di tahun 2023 Yang mana disini kami akan Menyampaikan 11 kategori Guru Honorer yang berpotensi Tidak lulus P3K Guru 2023 Bapak Ibu ya jadi Kenapa berpotensi Tidak lulus P3K Guru 2023 Karena ada beberapa hal yang menyebabkan Nah yang menjadi salah satu faktor Adalah ketersediaan formasi Jadi kalau misalkan di daerah Bapak Ibu itu formasi sedikit Atau tidak maksimal pendahnya dalam Mengajukan formasi itu bisa Menimbulkan Bapak Ibu Tidak mendapatkan penempatan Nah disini kami sudah klasifikasikan Bapak Ibu ya 11 kategori Guru Honorer Yang berpotensi tidak lulus P3K Guru di tahun 2023 Jadi cek posisi Anda Untuk prioritas 1 Prioritas 2 Dan prioritas 3 Kemendikbud siapkan formula gitu Tapi sebelum kita lanjut Pagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali Menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan Update informasi terbaru Seputar P3K Guru Baik Bapak Ibu Kita langsung saja Tuduh poin ke informasinya Jadi disini Bapak Ibu Untuk P3K Guru 2023 Nantinya Itu tidak jauh berbeda Dengan P3K Guru 2022 Yang mana untuk P3K Guru 2023 Tetap akan Memprioritaskan pelamar prioritas Yaitu mulai pelamar prioritas 1 Pelamar prioritas 2 Dan pelamar prioritas 3 Tentunya Bapak Ibu Jadi yang dituntaskan terlebih dahulu Itu adalah pelamar P1 P2, P3 dan P4 Tapi P1, P2, P3 itu juga berpotensi Tidak lulus Bapak Ibu Apabila Pemda tidak mengajukan Formasi semaksimal mungkin Jadi intinya sebenarnya disini Adalah Pemda Bapak Ibu Kalau misalkan Pemda mengajukan Formasi semaksimal mungkin Maka guru honorer itu Bisa tuntas di tahun 2023 Contoh misalkan Bapak Ibu ya Pemda mengajukan formasi Misalnya dalam satu instansi itu Kebutuhan gurunya itu 50 Kemudian Pemda mengajukan 10 Nah itu kan tidak maksimal Nah itu bisa menjadi Salah satu batu sandungan Untuk guru honorer Agar bisa diangkat kembali Menjadi ASN P3K Bisa membuatnya gagal Bapak Ibu ya Jadi ini makanya Kemendikbutristek Bapak Ibu perlu ketahui Dari kemarin-kemarin Memang menginstruksikan Kepada Pemda Untuk mengajukan formasi Semaksimal mungkin Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Kemudian kita lanjut lagi Nah disini Kami akan rangkum ya 11 kondisi Posisi guru honorer Yang berpotensi Tidak mendapatkan Penempatan diseleksi P3K guru 2023 Yang mana kita ketahui Untuk pelamar Prioritas 1 Itu ada 4 sebenarnya ya Yang pertama itu adalah THK 2 Kemudian guru negeri Lulusan PPG Kemudian adalah guru swasta Nah jadi keempat kategori ini Yang paling diprioritaskan dulu Adalah THK 2 Kemudian guru negeri Lulusan PPG Dan guru swasta Bapak Ibu Nah kemudian Apa yang menyebabkan P1 ini Tidak diangkat Atau berpotensi Juga tidak mendapatkan Penempatan Diseleksi P3K guru 2023 Jadi potensi yang pertama itu adalah Kala urutan kategori Ya Jadi kala urutan kategori Bapak Ibu ya Nah jadi misalkan Dalam satu sekolah itu Kebutuhannya 1 Formasinya 2 Eh sorry ya Kebutuhan Formasinya 1 Pelamarnya 2 misalkan 1 THK 2 1 guru negeri Maka yang diangkat terlebih dahulu Itu adalah THK 2 Nah itu yang dimaksud Kala urutan kategori Bapak Ibu Nah yang kedua adalah Kala urutan nilai Nah ini contohnya Kalau misalkan Status prioritasnya sama Misalkan dalam satu sekolah Formasi 1 Gurunya 2 Misalkan 1 guru THK 2 Yang kedua adalah Guru THK 2 juga Nah disitu dilihat nilainya Nilai tertinggi Itulah yang diangkat menjadi ASN Nah yang ketiga itu adalah Bapak Ibu masuk dalam Kategori Mapel Gemuk ya Jadi kalau Masuk dalam kategori Mapel Gemuk Ini yang paling susah Diangkat sebenarnya Bapak Ibu Contoh misalkan ya Misalkan dalam satu daerah Ada Ada seorang guru Jadi termasuk yang Mapel Gemuk ini ya Ini tidak ada jalan lain Untuk Mapel Gemuk Meskipun ada formasi Kalau misalkan kebutuhannya Tidak ada Jadi salah satu jalan Untuk Menuntaskan ini Mapel Gemuk Bagi P1, P2, P3, P4 Itu hanya satu cara Bapak Ibu Yaitu dengan Penataan kembali Linearitas P3K Guru Tahun 2023 ya Contoh misalkan Bahasa Inggris Mudah-mudahan Bisa linear Di SD ya Kemudian Berikutnya Penyebab ya Tidak diangkat Di P3K Guru 2023 Itu kalau misalkan Mundur dari P3K Guru 2022 Ini sudah jadi aturan ya Jadi kalau misalkan Kemarin sebenarnya lulus Di P3K Guru 2022 Tapi tidak setuju Dengan Penempatan Karena jauh dari Domisili mungkin Kemudian memilih Memundurkan diri Di P3K Guru 2022 Maka itu tidak bisa Lagi mengikuti P3K Bapak Ibu Di tahun berikutnya Jadi intinya Untuk P1 Sebenarnya Tetap ada potensi Itu tidak mendapatkan Penempatan seleksi P3K Guru 2023 Apabila kalah Urutan kategori Kalah urutan nilai Mampil gemuk Dan mundur Dari P3K 2022 Nah Salah satu solusi Yang bisa diterapkan Untuk menuntaskan Atau mengatasi Keempat potensi ini Agar tidak terjadi Nanti jadi P3K Guru 2023 Yaitu dengan Pemerintah daerah Untuk Apa namanya Mengajukan Formasi Botul-botul Sesuai dengan Kebutuhan real Yang ada di Daerah masing-masing Misalkan Kalau di Instansi A Membutuhkan guru Misalkan 50 Maka pemerintah daerah Mengajukan juga 50 Dan memperhatikan Ijasa dari Pelamar-pelamar itu Bisa menjadikan Dapodik Sebagai Salah satu Patokan Sebenarnya Kemudian kita lanjut Kemudian disini Untuk Kategori 2 Untuk P2 Dan THK2 P2 Ini Itu adalah THK2 Bapak Ibu Jadi Ini yang Kategori 2 Kemarin Masih ada Tersisa Itu juga Bisa jadi Tidak diangkat P3K Guru 2023 Apabila Berlaku ini Apabila Tidak ada Formasi Atau Kalah Perankingan Bapak Ibu Contoh Misalkan Dalam Satu Sekolah Itu Ada Satu Formasi Kemudian Dua Gurunya Sama-sama P2 Sama-sama P2 Maka Itu akan Direngging dulu Untuk mengisi Satu formasi Ini Maka Salah satunya Nanti Itu tidak Lulus Atau Tidak Diangkat Nah Begitu Juga Kalau Misalkan P2 Ini Ada Kebutuhan Formasi Di Instasinya Tetapi Ijazahnya Itu Tidak Ada yang Cocok Dengan Formasi Yang Ada Berarti Tidak Linear Nah Itu Juga Bisa Menyebabkan P2 Ini Tidak Diangkat Nah Solusinya Memang Adalah Itu Nasib P3 K Guru 2023 Itu Ada Di Tangannya Pemda Bapak Ibu Pemda Itu Harus Mengajukan Formasi Semaksimal Mungkin Seperti Itu Nah Kemudian Untuk P3 Guru Negeri Itu Sama Tidak Ada Formasi Kemudian Kalah Perringkingan Nah Itu Yang Bisa Menjadi Salah Satu Potensi Tidak Mendapatkan Penempatan Sedangkan Bagaimana Dengan Pelamar Umum Kalau Pelamar Umum Itu Guru Negeri Guru Swasta Lulusan PPG Yang Tidak Lulus PG Dan Masa Kerja Di Bawah 3 Tahun Itu Penyebab Sehingga Tidak Diangkat Menjadi Aisin P3 K Guru 2023 Apabila Tidak Ada Formasi Kemudian Kalah Perringkingan Dan Tidak Lulus Passing Rate Nah Ini Sudah Pasti Untuk Pelamar Umum Nah Bagaimana Solusinya Untuk Mengatasi 11 Potensi Untuk P1 P2 P3 P4 Ini Bapak Ibu Perlu Ketahui Bahwa Solusinya Itu Adalah Ada Di Tangannya Pemda Pemda Harus Mengajukan Formasi Semaksimal Mungkin Jadi Kalau Pemda Mengajukan Formasi Semaksimal Mungkin Maka Sangat Besar Kemungkinan Guru Honorar Di Tahun 2023 Itu Bisa Tuntas Menjadi Aisin P3 Nah Kemudian Ada Info Baru Untuk P2 P3 Menurut Info Dari Prognunuk Itu Akan Mengikuti Tes Chat UNBK Bapak Ibu Untuk P2 P3 Status TP Dan Pendaftar Baru Kemudian Nantinya Menggunakan Soal Observasi Kemudian Mengobservasi Diri Sendiri Hasil Observasi Sebagai Penentu Kelulusan Jadi Bukan Lagi Diobservasi Oleh Kepas Kolak Tapi Melalui Tes Chat UNBK Tapi Materinya Itu Observasi Nah Kemudian Kita Lanjut Lagi Bapak Ibu Nah Ini Contoh Materi Soalnya Nanti Nah Kemudian Kita Lanjut Lagi Disini Salah Ini yang Saya bilang Tadi Bahwa Untuk Mengatasi 11 Potensi P1 P2 P3 P4 Tidak Lulus Menjadi SMP 3K Guru 2023 Itu Harus Segera Diantisipasi Mulai Dari Sekarang Ada Dua Cara Yang Pertama Itu Pemda Mengajukan Formasi Semaksimal Mungkin Sesuai Kebutuhan Real Di Daerah Nah Kemudian Yang Kedua Kalaupun Misalkan Pemda Tidak Mengajukan Formasi Semaksimal Mungkin Maka Janji Dari Mas Menteri Itu Harus Direalisasikan Yaitu Pemerintah Pusat Akan Melengkapi Jumlah Formasi P3K Jika Hingga Maret 2023 Formasi Yang Diajukan Pemerintah Daerah Tidak Mencapai 100% Nah Artinya Ada Top Up Formasi Bapak Ibu Jadi Kalau Misalkan Pemda Tetap Tidak Mengajukan Formasi Semaksimal Mungkin Maka Jalan Terakhir Agar Guru Honorer Bisa Diangkat Menjadi ASN Yaitu Harus Ada Top Up Formasi Atau Melengkapi Formasi Yang Kurang Dari Pemerintah Pusat Dan Ini Sudah Mendapat Terstu Dari Presiden Republik Indonesia Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh